Hai Assalamualaikum Besti, welcome back to Mamiko Channel Halo bunda-bunda Bestiku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan saya selalu Kali ini aku lagi persiapan untuk masak gula asam ya Besti Ini bukan sambal atau bukan nyambel Tapi mau bikin bumbu untuk daging gula asam Terus aku juga mau numis sayur cah sawi putih Pake tahu rencananya Dan ini nasi putihnya udah mateng Aku tuh emang biasanya sebelum masak udah harus masak nasi duluan Sebelum aku mulai masak, aku mau nyikatin dulu ini baju sebelum dimasukin ke laundry Jadi bajuku tuh ada yang bintik-bintik hitam gitu ya Besti Aku mau coba pakein citron sama detergen digosok-gosok Katanya sih lumayan ya bisa mengurangi noda-noda hitam Nah orang laundry-nya tuh baju aku luntur kena cucian yang basah Karena aku kan kalo daleman-daleman gitu kayak CD-CD gitu kan biasanya aku cuci dulu Jadi dalam keadaan basah aku masukin kresek kecampur sama baju yang kering ini gitu Makanya jadi timbul bintik-bintik gitu ya Besti Rasanya gak enak banget dilihatnya Nah begitulah plus minusnya nyuci ke laundry Kadang suka ada yang hilang, kadang suka ada yang luntur Namanya juga laundry kilauan Murah meria bahagia Tapi buat aku gak apa-apa sih Yang penting kerjaan aku terbantu Dipada maksain nyuci nyetrika sendiri nanti badan jadi remuk semua Kalo udah sakit kan repot juga kerjaan yang lain gak bisa keurus deh Pokoknya aku sejak punya anak dua dan punya rumah dua lantai Karena abis renovasi Aku udah gak pernah lagi nyuci dan nyetrika Karena emang itu pekerjaan yang paling gak aku suka Setiap ibu rumah tangga pasti ada plus minusnya ya Besti Ada pekerjaan yang disukain ada yang enggak Yang bisa dipegang dan ada yang enggak Nah kalo kekurangan aku itu paling gak bisa Ngasuh anak, ngajak main Sama nyuci dan nyetrika Itu paling gak sabar banget sih Besti Aku lebih suka nyapu, ngelap-ngelap, ngepel, bersih-bersih Nyikatin kamar mandi dan masak Itu favorit banget sih kalo masak buat aku Nah kalo bunda-bunda Bestiku semuanya gimana nih? Kekerjaan rumah tangga yang paling disukain dan gak disukain apa aja? Komen di bawah ya Setelah aku sikat-sikatin kayaknya kurang maksimal Jadi aku rendem lagi nih pake sitrun sama detergent Aku tambahin baking soda sekalian deh ya Sama pemutih baju gitu Biarin deh luntur jadi putih bajunya Yang penting gak ada bintik-bintik hitam lagi Aku tuh jijik gitu loh ngeliatnya geli rasanya Setidaknya ini bintik-bintik hitamnya bisa berkurang sih Walaupun gak hilang banget Karena ini udah lama ya Harusnya sih waktu pas kejadian itu Langsung direndem dan digosok-gosok kayak gini Tapi karena aku tuh males Baru sempet sekarang Jadinya nodanya agak susah hilang ya Besti Setelah selesai bersihin bajunya Aku mau langsung bersihin kamar mandi sebentar Karena bekas nyuci tadi tuh pasti licin-licin gitu ya Setelah udah bersih dan rapi kamar mandinya Tinggal diwangiin nih Besti Aku mau cobain bikin pewangi kamar mandi sendiri ya Dengan cara yang sederhana Aku sempet liat juga sih di Youtube-Youtube Ini katanya ampu banget bikin kamar mandi jadi wangi Dan tahan lama wanginya Bandingin pake pewangi yang dijual Itu yang udah jadi gitu Aku biasanya beli pewangi yang udah jadi aja sih Tinggal digantung-gantung gitu ya Besti Tapi itu pewanginya gak tahan lama wanginya sih Paling gak sampai satu bulan walaupun dia mengklaim pewanginya itu katanya tahan lama sampai satu bulan Baru seminggu wanginya tuh udah hilang Meskipun kamar mandi aku gak bau Tapi aku pengen bikin aja gitu Itu cobain bener gak sih nih harumnya tahan lama Jadi aku siapin kamper Bebas gak harus sama yang aku pake ini Ini bukan endorse juga Besti Dan pewanginya juga sebenernya bebas ya Pewangi baju gitu Merknya apa aja Karena katanya tuh yang mirip dengan parfum itu Downy jadi aku cobain aja ya Ini baru pertama sih aku mau mencoba pewangi buat sendiri Dan katanya kampernya ini bakal tahan lama Awet gitu ya Gak akan mengecil Kalau direndam sama pewangi Pewangi atau pengharum baju ya Khusus baju Bukan pewangi lantai gitu Besti Merk apa aja pokoknya yang khusus baju Setelah diaduk-aduk aku coba masukin ke dalam plastik Plastiknya tuh yang ada penjepit gitu ya Jadi gak bleber-bleber gitu Setelah itu ditutup aja yang rapet banget Jangan sampe ada yang kebuka gitu Nanti takutnya tumpah-tumpah si pewanginya Kalau mau pake wadah gitu juga bisa sih Besti Ini karena aku gak ada tempatnya untuk naro wadah Di kamar mandinya Mendingan digantung aja Jadi aku bikin kayak gini Ini dibolong-bolongin atasnya Hati-hati ngebolonginnya Besti Jangan sampe bikin bocor gitu ya Digantungin kayak gini deh Dan ini juga aku gantungin di kamar mandi belakang Tempat aku bersih-bersih ya Tempat aku ngepel Pokoknya di semua kamar mandi Kamar mandi atas juga tempat anak aku Aku pakein tapi gak aku rekod Udah beres bikin harum kamar mandi Sekarang lanjut aku mau lap-lap Ini boneka-boneka dan mainan Juga bental-bental Tempat dede Alisa main Aku lap-lapnya pake tisu basah Yang dicampur sama sanitizer gitu ya Besti Kadang-kadang dipakein sanitizer Kadang-kadang enggak sih Kalo misalnya udah berapa lama gak dilapin Aku pakein sanitizer Supaya kalo ada bakteri atau ada kuman-kuman yang menempel itu Bisa meninggoy Gak tau aku tuh ya pikirannya bakteri Kuman ya namanya juga Mak-mak OCD Jadi ya begitu Besti Ini setiap hari sih aku lap-lapin kayak gini Tapi gak sampe semuanya sedetail ini Setiap harinya tuh aku paling lap-lapnya asal aja Kalo seminggu sekali ini satu-satu Bener-bener aku lapin Aku kasih sanitizer juga Si tisu basahnya Kadang-kadang namanya anak kecil ya Besti Itu pasti ada aja yang masuk mulut Boneka, mainan Aduh aku tuh kalo kayak gitu gemes banget Paranoid gitu loh Besti Takutnya masuk ke mulut Terus mainan atau bonekanya itu berdebu Atau banyak kuman ya Jadi aku rajin-rajin deh bersih-bersihin Ini mainan dan boneka-boneka Sampai ke binbek-binbek Dan bantal juga Supaya kalo kita nemenin anak main Bahan disini tuh udah bersih Udah rapi Udah kebebas dari kuman dan bakteri Pokoknya kalo punya anak bayi Atau balita itu yang masih rentan penyakit Kita harus bener-bener resikan ya Besti Walaupun dede Alisa tuh jarang di rumah Karena di daycare Aku juga selalu pesanin ke Semua pengasuh yang di daycare Untuk selalu menjaga kebersihan Udah selesai bersih-bersih dan beres-beres Mainan dede Alisa Aku mau lanjut rapiin Cukian yang udah distrika dari laundry Dan ini diberantakin lagi Aku habis setting untuk bikin video Itu rencananya aku mau bikin konten mukbang ya Besti Alhamdulillah waktu gak kerasa udah sore lagi Dede Alisa udah di rumah Lagi joget-joget Dan waktunya nemenin Dede Alisa Ambil ngedit video nih Besti Kalo jam-jam sore gini Sampai disini dulu vlog dan sharingnya Mamiko kali ini Thank you for watching Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax